Kita langsung connect di game yang ketiga, mana tepuk tangannya Gak ada yang tepuk tangan, kadang kita di studio ya Dan kali ini di bottom lane, Just No Limit bakal ditemenin sama Mars ya Sementara Aura sepertinya bakal menuju ke arah top lane perlahan-lahan Dan Kaja pun bakal nge-backup Kagura di arah bit lane Ini baru namanya the real petarung sejati ya Gak temen nih yang kayak gini-gini nih Dan Dreams dengan Minotaur-nya sudah mulai bergerak ke arah bawah Apakah? Biasanya kalau ada Grok sama ada Minotaur Tim itu bakal nge-block satu wave minion Supaya bisa nge-cut experience dan bisa sedikit memberikan Atau mencicil-cicil damage dari turret yang ada di posisi pertamanya Turet pertama itu bisa nge-cicil kalau bisa nge-block satu wave minion Tapi kali ini dari Biggeron mereka gak melakukan block wave minion ya Mereka lebih bermain aman di jungle mereka masing-masing Bahkan mid lane pun dilepas begitu aja Karena Kagura butuh tambahan buff Dan di bawah juga Cloud dari Just No Limit juga masih membutuhkan buffnya juga Sementara Chow yang bakal sedikit mengganggu pergerakan dari dua heronya Biggeron kali ini Dan kali ini Marsha yang mulai mengganggu Keong yang dilakukan sama tim Biggeron Gue rasa gak bakal bisa nge-snatch last hit dari Keongnya karena di backup sama dua hero langsung gitu aja Mid lane-nya bener-bener dilepas gak ada heronya sama sekali Kaja bener-bener objektif dan bener-bener nge-backup Kagura untuk mendapatkan buff demi buff di arah jungle-nya mereka sendiri Dan Emperor kali ini memanfaatkan space yang ada untuk melakukan farming dan mengejar experience-nya dia untuk leveling Emperor sendiri bakal bergerak ke lain bawah Seperti bakal ada warpath orang dari Evans udah mulai melakukan stick di arah bottom lain Kali ini di dive langsung menuju ke arah turret yang pertama tapi Minator melakukan harassment Di arah turret pertama mereka ditarik satu orang begitu saja Terlalu dive, terlalu dalam dive yang dilakukan Sepertinya terkena dua hit dari turret namun Emperor masih bisa keluar Tapi di bagian sana Marsha ditinggal sendirian Masih bisa melakukan perlawanan kali ini Grok pun datang menuju ke arah bottom lain Belum ada block yang dilakukan sama seorang Grok Belum ada yang mati, belum ada first block untuk kedua team Masih bertarung di arah turret lane yang ada di bottom lane Kari di atas dilepas sendirian dan ini bener-bener jelek banget ngeliat Kari dilepas kayak gini sendiri Pasti dia bakal dapetin space farming yang cukup bagus dan ini harusnya udah bisa ngedongkrak ekonomi dari Tuh ulangan, ini life woy Ulangan, ulangan, bikin keseluh ya emosi gue kalo dibilang ulangan Dan, oh di top lane Kaja bakal menarik seseorang, ditarik satu begitu aja Tapi Kakura melakukan dive karat turret yang pertama kali ini Ada backup cukup bagus first block Berhasil diamankan, ternyata berhasil ditukar satu-satu Rupanya Grok berhasil mendapatkan seseorang Kehilangan dua untuk team BKT Masih berlanjut warnanya, Aura berhasil mencoba untuk menyelamatkan temannya Namun gak bakal bisa Emperor, ternyata tetap harus mati Aura masih dikejar, kali ini dia ngedash tapi dikocek begitu aja Aura sendirian bro, bakal dikejar Bro, Gusionnya cukup sakit dan masih ada flick ke arah belakang Well, save dua untuk dua sekarang threat kill di arah top lane Gak terlalu gerget ya Karena dua ambil dua gitu Gue kira bakal ngambil dua untuk nol gitu Atau gak ada threat killnya menangin kill tanpa adanya threat kill Itu baru namanya legit lah ya Ini baru namanya legit ya Dan di jungle Marsha-nya gila ini baru namanya petarung sejati boss Ngeliat tiga orang kagak mundur ya Tawaran, woy SMA mana lu woy Let's go, let's go woy maju woy Waduh grognya ternyata bukan SMK ya Kayaknya anak SMA nih grognya Bukan anak SMK, kalau anak SMK udah maju itu grognya Marsha sekarang di backup, masih mindik-mindik perlahan-lahan Dan sepertinya dia bakal ngambil buffnya terlebih dahulu Namun bakal digangguin langsung karinya melakukan inisiasi Lompat ke tengah-tengah Jungle gak tuh Marsha-nya Tapi karinya berhasil menjaga jarak Bless yang cukup sakit di match-nya Tapi Chow berhasil mendapatkan satu threat kill terjadi Satu untuk satu, Marsha down Namun T-Ball juga harus kehilangan seseorang kali ini Gusion mendapatkan kaja Dua hero diambil oleh tim Bigetron Unggul satu kill kali Tapi Ziko masih bisa flik ke arah belakang Dikejar sama dua hero Namun Kahgura mendapatkan satu kill tambahan Dua untuk dua threat kill di arah jungle dari tim Bigetron Masih bisa mengontrol dengan begitu bagus Dan di atas Aura atau Aura Masih bisa melakukan split push Dan mendapatkan turret pertama Milik Bigetron Masuk Paiko Dan T-Ball Oh gak bisa gak bisa Lo mau ngambil Aura dengan Ngeden-ngeden kayak gitu Gak bakal bisa Bakal susah pasti Dan Emperor Just no limit Stick together Menuju ke arah turret pertama Yang ada di bottom line ini Bakal menjadi turret kedua Yang diambil oleh Evos Esports Oh kaja Narik orang Narik orang Pasti narik orang Pasti narik orang Waduh Tapi masih ada stun yang cukup bagus Kali ini berhasil menarik Ziko Ke arah belakang Bakal dikeroyokin langsung Tapi stun sempat masuk Dari seorang Ziko Masih bisa menyelamatkan diri Dan tidak ada hero yang mati Di arah bottom lane Masih ada backup yang cukup bagus Ternyata Dan cukup Pede Untuk melakukan fight Di arah turret kedua Yang ada di bottom lane Terlalu Yolo Sepertinya Chow nya Melakukan Chow 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 Berhasil ngedapetin satu Oh oh bravo Kari sepertinya bakal mati Aura datang dari belakang Di cutting begitu saja Oh this is bad My friend Kaja mendapatkan double kill Dan Kagura juga berhasil mendapatkan satu Bahkan 4 hero Hanya menyisakan seorang Gusion Sendirian di arah bottom lane Namun Cloud Dari seorang Z No Limit Berhasil di take down Dan berhasil diambil begitu saja Killing spree dari seorang Pak Eko Wipe out again Untuk game yang kedua Feel so good Pak Eko Gila nih Pak Eko bener-bener gerget ya Gue yakin nih Pak Eko udah mulai Waduh Udah mulai sangat-sangat serius nih Wuh Dan Chow nya nge-recall Pulang lagi dia Setelah ngedapetin Turret kedua yang ada di bottom lane Saatnya setup dan 3 group Untuk EVOS eSports Karena mereka udah mengungguli jumlah kill Berbeda 4 kali ini network Berbeda 5 ribu Cukup jauh Different network nya Dan ini PR untuk Bigetron Mereka harus bisa keluar Dari zona press Yang dilakukan sama EVOS eSports Kalau mereka hanya hold position kayak gini Beam ada yang minta pause D-bolt meminta pause Sepertinya ada sedikit technical issue Yang terjadi Di antara player-player nya Mungkin Bigetron meminta pause Untuk mengatur strategi ulang Karena kalau mereka sampai kalah disini Ini bakal memberikan chance yang besar Untuk EVOS eSports Mengambil 3 poin Jadi emang bener-bener harus diperhatikan Harus disabarin aja Masih sabar Dan ada pause semuanya Ada peraturannya guys Yang mau tau muka casernya kayak gimana Lu bilang gua gak selin Yang mau liat muka gua sekesal apa Silahkan langsung ke Instagram gua Bisa langsung kesana Untuk melihat muka gua ya Kali aja lu bilang gua gak selin Tapi pas ngeliat muka gua Ih imut-imut Kawaih desu Kawaih desu gitu kan Terus jadi gak kesel gitu Tenang-tenang Oh kayaknya khusus hari ini ya Khusus hari ini buat viewer-viewernya Yang sangat menghibur gua hari ini Mungkin gua bakal mengadakan Giveaway ya Gua bakal ngadain giveaway Untuk 2 orang yang beruntung Bakal gua kasih diamond Jumlahnya berapa Gua masih random Bakal gua kasih nanti di Instagram gua ya Jadi gua bakal posting Kode unipin di instastory gua Kalian dulu-duluan nge-reclaim Yang ngedapetin itu Selamat Yang gak dapet Yaudah lah ya Itu diamond buat Mobile Legends Nanti gua bakal kasih Di Instagram gua Tenang-tenang Sambil nungguin pause Sambil nungguin pause Sambil nungguin pause Gila Ada yang komen Casternya GG Casternya toxic Ngakak su Siaran ulang Hargai caster Gua demeni yang kayak gini-gini nih Memberikan asupan-asupan komen yang positif Kalian berarti piranha-piranha yang sangat berpendidikan Kalian piranha-piranha yang sangat jinak ya Gua demeni sama piranha-piranha yang jinak-jinak kayak gini Haduh Haduh Ya ampun Sabarnya guys ya Gua juga masih nunggu Karena Semua turnamen yang berjalan di Indonesia sekarang itu Memiliki rules-nya masing-masing Kita juga punya rules Untuk turnamen ini Yang sudah dipahami oleh Semua player atau semua manajemen team Yang mengikuti Tokopedia Battle of Red Friday by ISPL 2018 Wuh Gila bahasa inggris gua makin lancar ya Padahal sedikit doang dan itu ngebaca script Apa? Kita break dulu sambil nunggu pause Oke kita bakal break sejenak guys untuk menunggu pause Padahal gua pengen ngobrol-ngobrol sama kalian Tapi ya karena harus di break sebentar Adanya pause ya mau gimana gitu Mungkin handphonenya lari-lari gitu ya Jadi harus ada pause-nya dulu So kita bakal break berapa menit? 2-3 menit kita bakal break sebelum melanjutkan game yang ketiga Stay calm piranha Dan jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya Jangan kemana-mana Cuma 3 menit Kalau kabur sayang ya Dadah guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke welcome back again bersama gua bro pasta ya Cari aja instagramnya bro underscore pasta Untuk kita berinteraksi supaya lebih enak Kayak ancai Kita bakal lanjut lagi kali ini 95 Setelah unpause terjadi Karena tadi ada permintaan pause dari pemain bigetron Mungkin ada sedikit teknikal iso yang mereka rasakan Karena kita mengedepankan kenyamanan dari player-nya ya Jadi kalau player minta pause selama masih sesuai dengan rules-nya bakal kita kasih Dan kali ini EVOS e-sport Sepertinya bakal melakukan setup kali ini Kagura sudah melempar payung walaupun tidak hujan Sementara Ziko masih bersembunyi di area renumputan Awas ya ada ulet bulu nanti gatel-gatel Masih menunggu timing yang tepat untuk melancarkan war Di bottom lane, di bottom lane, di bottom lane Sepertinya bakal terjadi war kali ini Marsnya sudah mulai initiate ke arah depan sana Namun semuanya regroup ke belakang turret 3 Jadi gue rasa war-nya akan sedikit tertunda Karena semuanya regroup Dan gue rasa EVOS bakal ngubah objektif mereka ke arah turret Bukan ke arah hero lagi Minotor posisinya udah kelihatan sekarang Halo bakal ditarik Aduh tarikannya gagal dari seorang kajar Rupanya resnya gak sampai Tapi di depan sana masih ada tanda-tanda war yang dilakukan oleh seorang Chow Chow masih bersabar untuk melakukan inisiasi Dia bener-bener menunggu timing yang pas kali ini Sudah terlihat di boltnya Groknya sudah mulai diharas sedikit demi sedikit Marsnya menjadi bait untuk teman-temannya kali ini Minotor maju ke depan sana Sekarang groknya diangkat ke udara Sungguh kaki yang kuat dari seorang Chow Bisa mengangkat batu dan ditendang-tendang berkali-kali Just no limit bakal objektif ke arah turret kedua yang ada di arah beat lane Di top lane juga masih dilakukan split push begitu saja Diharas begitu saja Payungnya dilepar di tendang ke belakang Di overcut langsung di sliding tackle Begitu saja di ales seorang Chow Masih bisa mundur ke belakang Namun dikejar begitu saja Mega kill untuk seorang Aura Masuk Paye Oh dan Minotornya berhasil revive Eh sorry Menurut gue survive Di arah top lane ya Tapi di bottom lane Just no limit masih melakukan split push Begitu saja kali ini Masih menunggu timing Dan gue rasa turret ketiga yang ada di bawah Berhasil diambil sama Just no limit Ini-ini tarik ulurnya bagus banget Dari PFS esports Mereka bener-bener nge-delay defense yang dilakukan sama tim BK Tron Masih berlanjut lagi Chow yang melakukan inisiasi menuju ke arah turret Menuju ke arah base-nya Didrive langsung begitu saja Marsha mengorbankan dirinya dia Supaya teman-temannya safe Dan gak ada pengejaran ke arah Kagura Ataupun ke arah Kajanya tadi Ios bener-bener ngelakuin tugas Dengan begitu bagus ya Dan kali ini bakal ditarik-tarik lagi Sepertinya di matchnya cukup sakit Kagura melempar payung Walaupun tidak hujan Well Cloud yang mendapatkan sebuah kill Just no limit Mulai mengejar ketertinggalannya kali ini Maju lagi ke depan sana Dua hero sekarang Ada ultimate skill dari seorang Minotor Namun tidak berdapat bagus Kaja Masih berusaha untuk mendapatkan seseorang Kali ini Gusion yang melempar surikanan dia Tapi gak kenain siapa-siapa Namun dari belakang begitu saja Ada yang datang Namun tetap Belum bisa mendapatkan trade kill Sama sekali untuk tim Bigetron Mereka bener-bener terkena pressure Oleh Evos Esports Dan 13-6 kali ini Berbeda 7 kill Dengan menit ke-9 Dan net worthnya berbedanya 10 ribu Ini udah bener-bener Overheat parah men Evos udah punya damage Yang terlalu over Dan mereka cukup pede Karena mereka sudah berhasil Ngedapetin Turret ketiga yang ada di bottom line Dan kali ini Lordnya Bakal diamankan Sama Evos Esports Cukup berat Di atas bener-bener Pak Eko konsisten Untuk melakukan Control lane Dia gak pindah kemana-mana Dia bener-bener Bisa ngasih space Supaya Lordnya gak keganggu sama sekali Diangkat lagi caunya Minotor yang bakal menjadi tumbal Sepertinya Kagura juga Langsung melakukan fall up Ke arah mid lane kali ini Lordnya belum bergerak Lordnya masih disimpen ya Lordnya belum bergerak kemana-mana Setelah didapetin tadi Sama tim Evos Esports Gila lu liat Jess No Limit Di matchnya sakit banget Dengan ribuan Dan jutaan subscribernya Melakukan hit secara bersamaan men Sakit banget tuh Walaupun grognya tebel Tapi tetep aja di matchnya sakit banget tuh Kalau Jess No Limit yang nge-hit Gila Dukungan subscribernya memang dipentingkan disini Dan kali ini Menuju ke arah mid lane kah? Atau menuju ke arah top lane kah? Oh oh Bakal dikejar sepertinya Turet sudah mulai dipunggulin perlahan-lahan T-Bolt melakukan defensifnya Udah mulai muter-muter kali ini Ditarik lagi sama kaja T-Boltnya bakal down T-Bolt hilang langsung dari map Dipulangkan ke arah lobby Saudara-saudara masih berlanjut Warnya kali ini semuanya stick together Berusaha untuk melakukan defense Sekarang Turet ketiga yang ada di pit lane Namun gagal Base terbuka lebar-lebar Dari dua sisi lane Diangkat lagi sama caunya Cloud yang mendapatkan sebuah kill Kangura melempar payung Payung yang sungguh sakit rupanya Payung mantan sepertinya guys Karena di matchnya begitu sakit Dan base-nya bakal sendirin T-Bolt again Evos mendapatkan game Yang ke-3 Dua Satu skor sementara Sampai jumpa Sampai jumpa